Terima kasih. Dan sangat luar biasa. Nanti kita akan membahas tema kotba pada hari ini adalah bagaimana atau tujuh langkah untuk menjadi orang yang murah hati. Alkitab katakan Matthew 5 atau yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagia orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih. Terjemahan Inggrisnya mengatakan dengan luar biasa. Allah itu memberkati orang yang murah hati karena Tuhan akan menunjukkan kemurahannya. Beberapa waktu lalu kita melihat ada banyak orang yang hari-hari ini memunculkan emosinya, amarahnya, bahkan sangat gampang sakit hati atau sangat gampang kecewa. Nah bagaimana langkah untuk kita menjadi murah hati? Yang pertama adalah menjadi sabar dengan kesalahan orang lain. Orang yang murah hati itu dia sabar sama kesalahan orang lain. Bagaimana hidup saudara ketika orang nginggung saudara? Bagaimana hidup saudara ketika orang berkata yang salah sama saudara? Dan mungkin saudara sebagai orang yang bekerja di kantor, bagaimana saudara ketika teman kerjamu, anak buamu, atau bosmu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu. Menjadi sabar terhadap kesalahan orang lain menunjukkan bahwa kita mengerti setiap orang buat salah. Setiap orang garing sempurna. Jadi ketika kita menyadari bahwa orang tersebut melakukan kesalahan dan kita pun bisa melakukan kesalahan, maka dengan mudah kita akan menjadi orang yang murah hati. Berikutnya adalah membantu semua orang atau membantu orang yang mengalami luka batin atau mengalami kekecewaan. Artinya saudara dan saya ketika saudara melihat orang sedang sedih, sedang kecewa, adakah hati kata tergerak untuk menolong orang tersebut? Atau kita cuek aja. Kalau kita lihat orang lagi mengalami sesuatu yang gak enak dan kita kenal dengan dia dan kita tahu bahwa kita mampu tolong dia. Tolong gak harus menyelesaikan masalahnya, tapi jangan be present, hadir, kasih tahu sama dia bahwa Tuhan sayang sama dia. Ingetin bahwa dia, bahwa Tuhan punya rencana yang baik kepada, bahkan sekedar berdoa buat dia. Itu menurut saya adalah sebuah bukti bahwa saudara orang yang murah hati. Dan berikutnya poin yang ketiga, bagaimana kita bisa mengelola atau membentuk hati kita menjadi yang murah hati. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan, kedua, kepada orang-orang. Ketika saudara ada orang buat salah sama saudara, ketika ada orang yang mungkin mengecewakan saudara, adakah saudara langsung putus hubungan atau saudara memberikan kesempatan untuk orang itu bertubuh? Ingat, setiap orang itu belajar, orang itu bertubuh, bukan hanya tanaman yang bertubuh, tapi manusia juga bertubuh. Ketika anak saya melakukan kesalahan, saya gak langsung cut dia. Saya memberikan kesempatan dia untuk bertubuh. Tapi kan itu anak bapak, makanya wajah. Ya, juga dalam teman saya, dalam pelayanan. Semua seperti Tuhan memberikan saya kesempatan, maka saya akan memberikan kesempatan kepada orang-orang di luar sana. Berikutnya, yang keempat, bagaimana saya bisa menunjukkan atau bisa membentuk karakter murah hati. Yang keempat adalah melakukan hal yang baik kepada mereka yang menyakiti saudara. Fyaman Allah mengatakan, ketika ada orang jahat sama saudara, kita bukan hanya mengampuni, tapi kita harus mendoakan dan mengucap berkat untuk orang tersebut. Mudah? Gak mudah, tapi itu yang Tuhan mau. Ketika saudara dikecewakan sama orang lain, maka saudara melakukan hal yang baik dengan memberkati orang tersebut. Maka saudara menjadi anak-anak kerajaan surga. Nah, berikutnya, ayat yang bagian berikutnya adalah bagaimana kita membentuk karakter yang murah hati adalah menjadi orang yang ramah, orang yang baik, orang yang helpful, menorong kepada orang-orang yang jahat sama saudara. Siapa yang menyakiti saudara? Siapa yang mengecewakan? Biasanya kita kalau orang yang jahat sama kita, muka kita langsung asem. Kita gak mau negor, kita gak mau lihat mukanya, langsung buang muka dan sebagainya. Tapi di sini orang yang murah hati, dia tetap ramah kepada orang yang menyakiti dia, kepada orang yang menjahati dia, kepada orang yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan bagian yang berikutnya adalah menghargai hubungan lebih daripada peraturan-peraturan. Ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka saudara akan lebih menghargai hubungan daripada peraturan-peraturan. Bukan berarti peraturan gak penting. Tapi kita bisa melihat bahwa people matters. Bahwa setiap pribadi itu penting. Dan lebih dari segalanya, kita mengutamakan hubungan kita dengan orang-orang lain. Berikut enam kebenaran dari bagaimana kita bisa memiliki hati yang murah hati. Tadi katanya tujuh, Pak Pendeta. Ya, enam aja saudara, karena udah mulai rame di sini. Bagian gambar baik pilih bagi setiap orang-orang di luar sana yang pernah lupa, yang punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye. Betapa aku mencintai Segala yang telah terjadi Tak pernah sendiri Jalani hidup ini Selalu menyertai Betapa aku menyadari Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Ancangan terbaik Oleh karena kasih Bapak Sentuh hatiku Ubah hidupku Ubah hidupku Menjadi yang baru Menjadi yang baru Bagai Kemas yang murni Kau membentuk Berjana hatiku Bapak Bapak Ajar ku mengerti Sebuah kasih Yang selalu memberi Bagai Air mengalir Yang tiada Pernah Pernah Berhenti Bapak Sentuh hatiku Mari Ubah hidupku Tuhan Bapak Sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Menjadi yang baru Menjadi yang baru Bagai Emas yang murni Kau membentuk Benjana hatiku Bapak Bapak Ajar ku mengerti Sebuah Kasih Yang selalu Memberi Bagai Air mengalir Air mengalir Yang tiada Pernah Berhenti Bagai Air mengalir Yang tiada Pernah Berhenti Yang tetap Yang teat Dan Bapak 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 Terima kasih.